5 alasan Barcelona bakal libas Real Madrid di Santiago Bernabeu Selonga akan menghadapi sang rival Real Madrid di Santiago Bernabeu pada pekan ke-9 La Liga 2022-2023 Pertandingan bertajuk El Clasico ini dijadwalkan kick-off minggu 16 Oktober 2022 jam 21.15 waktu Indonesia Barat Laga El Clasico jilid pertama di La Liga musim ini rasa-rasanya akan berlangsung sangat menarik Kedua tim kini tengah bersaing di papan atas kelas men sementara Barcelona untuk sementara memimpin kelas men La Liga 2022-2023 Tim Asuhan Saffi Hernandez mengumpulkan 22 poin dari 8 laga yang sudah dijalani Real Madrid juga memiliki poin yang sama dengan Barcelona Namun, pasukan Carlo Ancelotti sejauh ini kalah dalam hal selisih gol Untuk pertemuan di Bernabeu nanti, Barcelona tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya Namun, itu bukan berarti Blaugrana bakal menyerah begitu saja Berikut ini 5 alasan yang membuat Barcelona bisa mencuri kemenangan di markas Real Madrid Nomor 1 Lewandowski on Fire Lini depan Barcelona kedatangan Robert Lewandowski pada musim ini Lewandowski tak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan ketajamannya bersama klub Barunya sejauh ini Pemain asal Polandia itu sudah menyumbangkan 9 gol di ajang La Liga 2022-2023 Dia juga mengoleksi 5 gol di Liga Champions Termasuk mencetak 2 gol ke gawang Inter Milan pada tengah pekan kemarin Sebelumnya, Lewandowski sudah pernah mencetak 6 gol ke gawang Real Madrid saat membela Borussia Dortmund dan Bayern München Dia pasti ingin melakukannya dengan seragam Barcelona Nomor 2 Pengalaman musim lalu Barcelona memiliki kenangan manis saat berkunjung ke Santiago Bernabeu pada musim lalu Saat itu Barcelona berhasil menang skor telak 4-0 di markas Real Madrid itu Abemyang menjadi bintang utama saat itu dengan mencetak 2 gol Dua gol lain pada laga itu dicetak oleh back tengah, Ronald Araujo dan winger Ferran Torres Safi Hernandez tentu akan menjadikan kemenangan besar di musim lalu itu sebagai bahan motivasi tim asuhannya Mereka pasti ingin mendapatkan kemenangan serupa pada akhir pekan nanti Anak asuh Safi Hernandez itu hanya bermain imbang 3-3 melawan Inter Milan di Liga Champions Hasil tersebut membuat Blaugrana terancam tidak lolos ke babak 16 besar Barcelona saat ini berada di puncak kelasemen La Liga Jadi mereka akan mati-matian untuk mengalahkan Los Blancos di laga ini agar bisa terus mempertahankan posisinya Nomor 4 Celah di lini belakang Madrid, Real Madrid menjadi salah satu tim yang belum pernah menelang kekalahan pada musim ini Meski begitu, penampilan lini belakang Los Blancos sejauh ini tidak terlalu spesial Dari 8 laga di ajang La Liga 2022-2023, Gawang Real Madrid sudah kebobolan 7 kali Mereka hanya mampu mencatatkan clean sheet satu kali saat berhadapan dengan Getafe Bersama dengan Atletico Madrid, Los Blancos memiliki rekor pertahanan terburuk di antara tim-tim penghuni posisi 5 besar kelasemen sementara Celah itu sangat bisa dimanfaatkan lini depan Barcelona yang tengah dalam kondisi on fire Nomor 5 Kehilangan Chortois Kabar buruk datang buat Real Madrid menjelang El Clasico melawan Barcelona Keeper utama mereka tiba-tiba Chortois tidak bisa pulih tepat waktu Penjaga gawang internasional Belgia itu mengalami cedera panggul sejak akhir bulan lalu Chortois pun dipastikan absen di El Clasico Asennya Chortois membuat Carlo Ancelotti akan kembali memainkan Andri Lunin untuk mengawal gawang Los Blancos di El Clasico Penjaga gawang asal Ukraina tersebut kemasukan 3 gol dari 4 pertandingan musim ini Untuk selalu dapatkan update terbaru dari kami, silahkan like, subscribe, dan share